Selamat datang kembali di video saya, dan hari ini saya bermain Drive War. Dalam video ini, saya akan test car tentang respawn. Tetapi, bisa respawn mengalahkan misi race challenge? Mari kita cari. Tuning respawn kita sudah terbaik. Engin harus berhenti untuk menghindari kekuatan kurang. Dan semua bahan harus dires. Restire Rest, oke. Dan saya menggunakan DS Henry 139 Tune. Rest Breaks. Restire Rest. Oke, saya akan mulai challenge race. Dari weight ke strong. Dengan weight menggunakan Mustang. Dan strong menggunakan Valhalla. Dan saya mulai dengan Mustang. Betul-keturn bisa meningkatkan karena ketika saya tak seperti yang dan tak. Kemudian untuk bertemu diperbarekannya akan kajak untuk tadil perempworld terhadap pengurus. Untuk yang lebih darah. selamat menikmati 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 setelah kawasan setahun dan 타get berpiecing selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi saya hampir kehilangan Dan saya menang Karena pemimpin yang memiliki kekurangan Dan pemimpin yang lebih cepat dari respal Pemimpin yang berikut adalah Ferrari Ini terlihat seperti hypercar Dan bisa saya menangkan dengan respal? Let's find out Terima kasih telah menonton 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 So the respal has a terrible top speed of 320 miles per hour and cannot beat the Ferrari because it has a lot of horsepower and a good top speed Let's try the valhalla opponent Let's try the valhalla opponent It's going to be hardest using respal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menunggu Ferrari, tetapi Valhalla memiliki banyak kekuatan, seperti lebih banyak kekuatan 2.000 kekuatan, dan waktu berhubungnya adalah sekitar 8.000 kekuatan. Terima kasih telah menonton, karena terlalu cepat dan memiliki banyak kekuatan. Upgrade itu sedikit terlalu harga seperti mengalahkan Shadow Challenge. Oke, I'm gonna end this video, and I'll see you in the next time. Terima kasih telah menonton!